Pemirsa, berikutnya kita akan lihat penolakan tentunya dari penolakan gugatan dari Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap gugatan pra-peradilan dari jurubicara TPN Ganjar Mahfud yaitu Aiman Ucaksono. Nah kita akan segera mengetahui bagaimana tanggapan dari kuasa hukum dari Aiman yaitu kita sudah terhubung dengan Bapak Vincensius Mendrova. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Apa kabar? Baik. Pak Mendrova langsung saja diberikan tanggapannya bagaimana mendengarkan keputusan Hakim saat ini? Ya pertama tadi sudah diputus, sudah dibacakan putusan. Kami dari kuasa hukum Saudara Aiman Ucaksono merasa kecewa dengan putusan tersebut. Ada beberapa hal yang menjadi dasar kekecewaan kami. Yang pertama bahwa putusan tersebut tidak dipertimbangkan secara comprehensive, secara menyeluruh dalir-dalir dari permohonan kami. Salah satu contohnya misalnya dalam pertimbangan Hakim menyampaikan bahwa penyitaan terhadap empat barang bukti itu sah karena ada izin dari penyitaan dari pengadilan. Nah ini yang menjadi pertanyaan, kalau memang sah surat izin penyitaan dari pengadilan tersebut, maka acuannya adalah surat izin penyitaan tersebut. Kalau kita berasalkan pada acuan tersebut, di dalam surat izin penyitaan hanya tertuang satu barang bukti yang boleh disita oleh penyidik. Nah untuk tiga barang buktinya, itu tidak tertuang tertulis di dalam surat izin penyitaan yang menurut Hakim Tunggal ini sah. Nah ini kan menurut kami, ini kami kecewa karena ini tidak dipertimbangkan di dalam pertimbangan majelis Hakim gitu ya. Bahwa apakah dengan penyitaan di luar dari surat izin penyitaan itu diperbolehkan atau tidak gitu, benar atau tidak proses dan proseduralnya gitu kan. Nah ini kan inilah yang membuat kami kecewa itu satu. Yang kedua, Hakim Tunggal juga menyampaikan bahwa surat izin penyitaan ini sah meskipun ditandatangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan berdasarkan pada surat edaran Mahkamah Agung. Nah menurut kami, ini bertentangan dengan ketentuan di dalam pasal 38 ayat 1 Kuhab itu. Karena di dalam pasal 38 ayat 1 Kuhab, jelas di sana disebutkan secara eksplisit bahwa penyitaan hanya boleh dilakukan oleh penyidik atas surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Jadi itu kalau kita berasakan pada teori kewenangan, maka itu adalah kewenangan atributif. Yaitu kewenangan yang diperintahkan langsung oleh undang-undang dan itu tidak boleh didelegasikan kepada Wakil Ketua. Itu wajib Ketua yang mengeluarkan itu karena secara eksplisit itu disebutkan di dalam Kuhab gitu. Nah itu juga yang kami sayangkan pertimbangan Hakim Tunggal. Yang ketiga, sebagaimana telah kami ungkap dalam persidangan bahwa Saudara Iman Wicaksono ini merupakan seorang wartawan. Karena bagaimanapun, tadi Hakim Tunggal tidak mempertimbangkan itu dengan alasan bahwa itu masuk ke pokok perkara, tidak masuk pada pertimbangan permohonan pra-peradilan, tapi meskipun demikian semestinya ini patut dipertimbangkan. Karena apa? Untuk menguji saat tidaknya penyitaan ini bukan hanya diuji kepada barang buktinya, tapi diuji benar nggak kepada orangnya gitu kan? Nah, kepada orangnya ini siapa orangnya? Siapa orang yang barangnya disita? Kan juga perlu diuji, dilihat prosedur formil itu gitu kan ya. Nah, kalau kami ungkap di persidangan itu, kami sudah mengungkap bahwa Saudara Iman Wicaksono ini memiliki hak tolak untuk tidak memberikan atau mengungkap nama dan identitas narasumbernya gitu ya. Dan, sebagaimana juga pendapat ahli yang kita hadirkan, ahli hukum pers, Pak Wina, mengatakan bahwa hak tolak itu melekat sejak pertama kali Saudara Iman Wicaksono menerima informasi itu. Nah, kalau itu menjadi landasannya, maka Saudara Iman Wicaksono ini menerima informasi dari narasumber ini jauh sebelum menjadi peserta pemilu caleg yang masuk dalam DCT.